Intro Pagil Bupati Kaur Herliana Muhrim mengalami luka cukup parah selesai menyalakan kembang api saat perayaan tahun baru 2003 pada Sabtu 31 Desember malam. Kejadian tersebut saat malam pergantian tahun di Sentral Kuliner Kota Bintuhan. Detik-detik kejadian tersebut sempat rekam kamera salah satu pejabat yang hadir di lokasi. Video tersebut juga beredar hingga viral di media sosial pada Minggu 1 Januari 2023. Saat itu Wabub bersama Bupati Kaur Lismi Dianto Sekretaris Daerah Kaur bersama seluruh unsur Forkopimda berbaris di depan gedung. Tampak sejumlah pejabat memegang petasan berukuran cukup panjang dan besar termasuk Wabub Mukhrim. Beberapa detik kemudian saat petasan mulai dinyalakan petasan milik Wabub Kaur beberapa kali melontarkan percikan kembang apinya ke arah atas. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba petasan milik Wabub Kaur meledak saat dipegangnya. Ia yang posisinya berada di samping Bupati Kaur langsung mundur dan menepi. Kepanikan terdengar jelas dari rekaman video yang viral. Baju yang dikenakannya juga berlumuran darah akibat insiden tersebut. Wabub Kaur kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Kaur lalu dirujuk ke rumah sakit M. Yunus, Kota Pengkulu yang jarak tempuhnya 6 jam dari Kaur. Kepala Diskom Info SP Kaur M. Jarnawi mengatakan Wabub Muhrim mengalami luka yang cukup serius di bagian jarinya. Sedangkan petasan tersebut membuat kedua tangannya cedera cukup serius. Dua jarinya, terutama di bagian tangan sebelah kanan, bahkan dikabarkan rusak. Herlian direncanakan menjalani operasi pada jari tangannya di RSUDM Yunus, Kota Pengkulu. Jarnawi meminta agar masyarakat mendoakan kelanjaran operasi yang akan dijalani oleh Wabub Gaur, Herlian, Mukhrim. Dia juga meminta agar masyarakat mendoakan kesembuhan Herlian hingga dapat pulih seperti sediakala.